di uploadin video yang bener enggak di komen enggak ditonton emang susah kalau jadi youtuber kalau kita bukan artis dihujat dulu ya kan biar banyak yang nonton kita upload video begituan coba nih di uploadin video begini pasti rame bener saya udah berkali-kali bilang begitu di video saya video panjang yang kemarin saya upload satu bulan yang lalu juga kayak gitu udah jelas-jelas itu kapal tongkang yang sedang mengangkut batu bara ya kan kenapa saya menyebutnya kapal tanker dan itu sungai dimarta dipura sudah ada tulisannya itu sungai dimarta dipura itu tepatnya dimana di kalimantan ya kan saya menyebutnya mungkin sungai kapuas mungkin viral yang begituan ya kan padahal video tanker video apa namanya video kapal tongkang di video saya itu banyak sekali saya menjelaskan tentang kapal tongkang yang muat pasir yang muat batu bara itu banyak sekali kenapa yang viral yang salah-salah begini katanya komentarnya banyak sekali tuh ya kan komentarnya banyak sekali pembodohan publik lah apalah apalah yang bodoh sebenarnya saya apa itu pentingnya baca deskripsi video kalau nonton video tuh ya kan barangkali ada deskripsinya itu dibaca dulu deskripsinya ini video beneran apa gimana gitu ya kan ada tuh di deskripsi ada kemarin juga saya udah bikin deskripsinya sekalian jangan percaya sama video ini ini adalah video saya tentang rea apa namanya eksperimen ke youtube ya kan video kayak gini biasanya viral viral gak tuh gue bilang juga apa enggak deh enggak saya bilang juga apa teman-teman ya saya kan ramah orangnya ramah baik hati dan tidak sombong ya kan konten begituan viral konten yang lain yang video saya tuh kalau mau viralin video saya tuh yang tentang wisata tuh mau diviralin ya kan itu saya beruntung yang viralin juga dapat pahala ya kan terus juga pemerintah daerah juga dapat pahala apa namanya dapat pemasukan warga sekitar juga dapat pemasukan itu kalau mau diviralin yang itu diviralin video yang gak bener yang suruh nonton juga siapa yang namanya upload juga ditonton bang iya ditonton baca deskripsinya kalau emang video itu gak bener jangan ditonton pandai-pandai lah ya kan harus pandai-pandai kita bersosial media ya kan katanya berita hoax dan yang lain-lain itu ya kan sekarang dilarang dilarang ya kan saya reaksen video kayak gitu juga saya ambil video dari orang ya kan video ambil dari video dari orang direaksen sama saya saya mereaksen apa isi video itu ya kan jangan mudah percaya kemarin saya hampir percaya tapi emang itu anak saya aja bilang itu editan anak kecil juga tau bang itu editan ya iya anak saya masih kecil juga masa saya bikin video panjang begini kok marah-marah mulu ya bukan marah-marah sih sebenarnya kalau mau diviralin video panjang tuh yang bermanfaat untuk orang banyak misalnya di Nepal Van Java ya kan diviralin nanti kan banyak yang kesana tuh kalau udah banyak yang kesana kan pemasukan dari warga sekitar juga ada pemasukan dari untuk warga sekitar itu ada misalnya kayak parkiran makanan-makanan yang ada disitu nanti kan laku homestay homestay juga laku gitu ya kita nonton video yang begitu yang dihujat apa emang ya apa emang netizen plus 62 itu pandai menghujat dan tugasnya itu menghujat jangan gitulah ya kan konten yang baik dan benar di video saya banyak kenapa nggak dikomentarin itu yang saya aduh agak-agak naik darah ada lagi komentar yang sadis banget ya kan ada lagi pengemis sedang cari uang di sawer yang banyak biar nggak jadi pengemis tolol aduh editan yang hampir sempurna siapa bilang ini bukan editan siapa bilang ya kan siapa yang bilang editan asem baca deskripsi video aduh saya jadi begini deh yang tolol yang upload video yang bikin video atau yang tidak baca deskripsi video itu teman-teman ya tidak boleh bang jangan percaya sama begituan iya yang percaya siapa aduh yang percaya sama video ini siapa saya nggak nyuruh percaya agar kalian percaya itu nggak baca deskripsi video makanya baca deskripsi video astagfirullahaladzim Allah ya karim begini amat ya jadi youtuber amatiran kalau bukan artis kalau namanya bukan melejit kalau bukan anak presiden kalau bukan anak dpr kalau bukan anak pejabat nggak dikenal gitu bukan gitu lah ayolah ayolah ya kan video saya yang benar banyak bukan yang itu tok kenapa nggak ditonton kenapa nggak di viral kenapa yang viral yang seperti ini apa kalian sengaja pengen menghujat tepuk tangan buat kalian semuanya yang sudah menghujat saya terima kasih sudah menghujat itu akan menjadi bahan semangat buat saya ditonton ada lagi yang komentar ya kan komentar begini 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 ya lo tau enggak itu namanya pohon apa akar apa kalau tau ditulis di kolom komentar kalian ada yang tau enggak kalau tau tulis di kolom komentar ya teman-teman saya udah bilang seperti itu kalau tau tinggal ditulis di kolom komentar jangan cuma tulis di kolom komentar kalau ada yang tau saya bikin video kayak gitu juga saya enggak tau makanya saya nanya kalian biasanya komentator lebih cerdas daripada produsennya ya enggak bener enggak komentator itu lebih cerdas daripada produsen produsennya iya enggak bener menurut saya itu hal yang paling benar ya kan dan sekarang sudah terbukti paling benar ini saya udah berapa kali eksperimen video yang begini yang viral apa-apaan ayo benahi ayo kalau mau benahi konten mendidik apa segala macam mana buktiin kalau konten mendidik itu bisa viral mana video saya saya juga banyak yang informatif sedikit informatif ya kan enggak belum informatif kok sedikit saja dapat menambah ilmu pengetahuan umum untuk kalian sedikit sekali coba viral kalau video yang begitu yang viral saya udah bikin begituan narasinya saya kemas dengan rapi dan baik dan benar enggak seperti ini saya upload saya eksperimen saya upload lagi seperti ini kok viral lagi anjay apa-apaan ya kan coba pendapat kalian gimana tentang video ini deskripsi sudah saya tulis ya tolong ayolah pandai-pandai dalam bersosial media ya kan kayak gitu aja kalian langsung percaya kalian langsung komen macam-macam baca deskripsi video ini video settingan atau bukan ada tuh ya kan ujang bustomi ya kan horror ya kan angker seperti video saya ini angker saya menyebutnya ya kan perang dengan dukun santet dan lain-lain ada keterangan deskripsinya cerita ini hanyalah fiktif belaka jika ada kesalahan jika ada kesamaan nama tokoh dan tempat harap dimaafkan ya itu adalah cerita fiktif belaka yang memang itu adalah settingan ada beberapa yang asli ada beberapa juga yang settingan ada makanya kita harus pandai-pandai bersosial media baca deskripsi ya kan di tes suruh baca deskripsi aja kalian gak mau giliran ada video beginian langsung dihujat cerna dulu serap dulu ketawi dulu gitu kalau mau berkomentar cari asal-usulnya dulu begitu ya oke mungkin seperti ini saja ini video udah 10 menit saya ngomong terus ya kan saya juga mau konten lagi yang sedikit mendidik katanya ya kan coba viral gak kalau gak viral nanti saya eksperimen lagi video yang gak bener lagi viral lagi apa enggak ya kan oke tunggu aja ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan Terima kasih.